Sementara itu pemirsa tersangka penistaan agama lainnya Muhammad KC alias KC telah ditahan untuk 20 hari ke depan. Polisi melarang kuasa hukum dan keluarga KC menjenguk di rutan Baris Krim Polri. Setelah ditangkap, polisi menahan tersangka penistaan agama Muhammad KC selama 20 hari untuk keperluan penyidikan. Istri dan anak Muhammad KC didampingi kuasa hukum yang datang untuk menjenguk di rutan Baris Krim Polri ditolak polisi kamis kemarin. Polisi beralasan penyidik dari tim Baris Krim tidak ada di kantor saat ditemui. Anak dan istri KC mengaku datang dari Bali untuk menjenguk tersangka penistaan agama tersebut. Kami tidak diizinkan untuk bertemu dengan Pak KC. Meskipun jadwal kami hari ini sudah dikonfirmasi sebelumnya. Dan penyidik menyampaikan silahkan datang membawa seorang puasa. Tapi pada kenyataannya kami sudah membawa anak dan istrinya. Sampai sekarang tidak jadi juga pertemuan itu. Dalam kasus ini, KC dijerat pasal berlapis, yakni pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, INews melaporkan.